Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah 440 Hijriah atau yang berdapatan dengan tanggal 4 Maret 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri acara ngaji Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap, semoga Allah SWT berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah SWT. Amin. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada jenungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa InsanTV, UVTV dan juga TV-TV yang lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini. Malam hari ini, kita memasuki pertemuan yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, yang pertama kita baru membahas prolog, baru membahas muqaddimah. Ada pun malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah Urgensi Ngaji Asma'ul Husna. Kenapa? Urgensi Ngaji Asma'ul Husna bagian yang pertama. Kenapa urgensi? pentingnya. Sebenarnya kita ini Ngaji Asma'ul Husna itu penting atau tidak? Penting. Alasannya apa kalau penting? Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Karena kalau tidak penting, kenapa kita luangkan waktu kita untuk datang ke sini? Kalau itu bukan sesuatu yang penting. Panjenengan datang ke sini kan mengorbankan banyak hal. Mengorbankan apa? Waktu. Apa lagi? Tenaga. Apa lagi? Bensin. 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 Apa maning? Solar. Apa lagi? Waktu istirahatnya. Kenapa kita luangkan waktu untuk datang ke sini kalau ini bukan sesuatu yang penting? Walaupun di zaman ini ada orang yang tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang tidak penting dianggap penting. Yang penting dianggap tidak penting. Contoh, orang penting dianggap penting. Apa? Nonton bal-balan. Penting atau tidak? Orang penting. Pentingnya apa? Menang biasa saja, kalah, ngenes. Apa? Makanya dulu kiai kami di pondok itu mengatakan apa? Hanya orang-orang penting yang tahu arti kepentingan. Apa? Hanya orang-orang yang penting yang tahu arti kepentingan. Berarti kalau ada sesuatu yang penting, dia tidak tahu ini penting, ini berarti orang tidak penting. Makanya tidak tahu arti kepentingan. Di dalam buku yang kita kaji ini, di sini dibawakan 12 alasan. Berapa? 12 alasan kenapa ngaji asmaul husna itu penting. Nah, malam hari ini kayaknya tidak mungkin kita kaji semuanya. Makanya kita akan potong 1 sampai 6 saja malam hari ini insyaAllah. Jadi 6 alasan kenapa ngaji asmaul husna itu penting. Penting. Nanti pertemuan berikutnya dengan izin Allah, kita akan gaji nomor 7 sampai nomor berapa? Nomor 12. Alasan yang pertama, ikhara. Al-Fatihah. 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 Ini adalah poin yang pertama. Apa? Urgensi belajar asmaul husna yang pertama. Ini adalah ilmu yang paling penting. Ini poin yang pertama. Alasannya kenapa? Karena ini adalah ilmu yang paling penting. Ilmu di muka bumi ini banyak Dan dari sekian banyak ilmu itu ada yang penting dan ada yang tidak penting Dan ilmu yang penting-penting itu pun juga berlevel-level Ada yang penting banget, ada yang biasa-biasa saja pentingnya Nah ilmu tentang asma'ul husna inilah ilmu yang paling penting Kenapa demikian? Karena cita-cita kita semua adalah pengen masuk syurga Ingin mendapatkan rido dari Allah SWT Dan seorang tidak akan mungkin sampai kepada cita-cita itu Kecuali dengan iman dan amal soleh Saya ulangi Cita-cita kita semuanya masuk syurga dapat rido Allah Tidak akan mungkin kita bisa mencapai syurga dan rido Allah tersebut Kalau kita tidak memiliki iman dan amal soleh Dan iman serta amal soleh ini Tidak akan mungkin bisa kita tunaikan Kecuali kalau kita punya ilmu Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah SWT Kita ulangi Cita-cita kita semuanya adalah pengen masuk syurga Mendapat rido Allah SWT Dan itu tidak akan bisa Ini adalah ilmu yang paling penting Sehingga kita harus prioritaskan waktu kita Untuk mempelajari ilmu yang satu ini Harus kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang satu ini Sehingga banyak diantara ulama kita Mereka menghabiskan waktunya untuk belajar ini Dan nanti kita akan jelaskan bahwa mempelajari asmaul husna ini Akan mendatangkan ketenangan batin Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan seterusnya Maka ini alasan yang pertama Apa alasan yang pertama? Ini adalah ilmu yang paling penting Makanya Allah SWT berfirman Yang takut kepada Allah itu Hanyalah para ulama Para ulama yang faham tentang Allah Itulah yang akan takut kepada Allah Sehingga pengetahuan seorang hamba tentang Allah Akan menghasilkan perasaan takut Perasaan cinta Perasaan rendah di hadapan Allah Mengagungkan Allah SWT Dan ketika orang sudah mengagungkan Allah Sudah merasa rendah di hadapan Allah Tumbuh rasa cinta kepada Allah Takut kepada Allah Maka ini akan memotivasi dia untuk mau beriman kepada Allah Dan beramal soleh Kadang-kadang kan sering kita merasa Kenapa kok rasanya abut banget Menjalankan ibadah, sholat misalnya Kenapa? Karena kita tidak kenal Allah SWT Kalau kita kenal Allah SWT Akan muncul perasaan cinta di dalam hati kita kepada Allah Kalau kita sudah cinta kepada Allah Apapun yang diminta oleh Allah Akan terasa ringan Saya kasih ilustrasi sama jenengan Ketika jenengan sayang sekali sama istrin jenengan Istrin jenengan minta apa-apa Dituruti Dituruti Atau sebelum dulu sebelum menikah lah Wah aku orang menikah kalau Paling cocok pokoknya Walaupun jenengan tinggalnya di Papua Calon istrin jenengan tinggalnya di Sabang Jenengan di Merauke Istrinnya di mana? Sabang Akan terasa ringan Untuk Melakukan perjalanan dari Merauke ke Sabang Karena dorongan apa tadi? Cinta Kenapa berat sekali jalan ke masjid Padahal jarak antara rumah ke masjid cuma Dari Sabang sama Merauke? Dari satu RT ke RT yang lain Bahkan kadang-kadang ada yang rumahnya di samping Masjid Rasanya berat sekali untuk pergi ke masjid Kenapa? Karena gak kenal Allah Gak kenal Allah Sehingga gak cinta sama Allah Karena gak cinta sama Allah Akhirnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Berat Berbeda dengan orang yang kenal Allah Dia akan cinta kepada Allah Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Akan terasa ringan untuk dijalankan Dan akan menikmati ketika menjalankannya Ini alasan yang pertama Apa tadi? Ilmu yang paling penting Alasan yang kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Poin yang kedua Adalah Belajar asma'ul husna merupakan kewajiban pertama Apa? Belajar asma'ul husna merupakan kewajiban pertama Kita tahu di dalam agama kita Yang namanya perintah Itu ada yang wajib Ada yang apa? Yang sunnah Sebagaimana larangan Ada yang haram Ada yang makruh Contoh perintah yang wajib apa? Apa? Ngaji asma'ul husna? Sekelalan Apa lagi? Salat Salat Apa lagi? Puasa Ramadan Itu perintah-perintah yang Wajib Yang sunnah apa? Puasa Puasa sunnah Apa? Apa mending? Salat sunnah Bukankah banget Ya contohnya apa? Ya puasa sunnah apa contohnya? Senin kemis Terus? Dawud Tiga hari setiap pertengahan Bulan Salat sunnah contohnya? Rawatib Duhak Tahajud Witir Dan seterusnya Ini adalah Perintah dalam agama kita Nah dari perintah ini Antara yang wajib Sama yang sunnah Mana yang harus diprioritaskan? Yang wajib Nah yang wajib ini pun Ada yang paling wajib Ada yang wajib Ada yang Ya sekedar wajib saja Nah dari yang wajib-wajib ini Harus ada yang Diprioritaskan pertama kali Dan salah satu Ilmu wajib Kewajiban yang harus Ditunaikan oleh seorang hamba Adalah belajar Asma'ul husna Untuk mengenal Allah Makanya disini Dibawakan perkataan Seorang ulama Ahlu sunnah wal jama'ah Namanya Imam al-Asfahani Beliau adalah seorang Ulama yang wafat Pada tahun 535 Hijriyah Tahun berapa? 535 Hijriyah Beliau salah seorang ulama' Madhab Syafi'i yang terkenal Abu'l Qasim At-Taymi Beliau mengatakan Kala ba'dul ulama' Sebagian ulama' menjelaskan Awalu fardin Faradahu Allah Ala khalkihi Ma'rifatuhu Kewajiban pertama Yang Allah wajibkan Bagi para hambanya Adalah Mengenal Allah Kewajiban pertama Yang Allah wajibkan Bagi para hambanya Adalah mengenal Allah Kenapa demikian? Fa'idha'arafahun nas Abaduhu Karena ketika Orang tahu Allah Kenal Allah Mereka akan beribadah Kepada Allah Kenapa orang-orang Tidak mau beribadah Kepada Allah Karena mereka Tidak kenal Allah Seandainya mereka Kenal Allah Bahwa Allah Yang telah menciptakan mereka Bahwa Allah Yang telah memberikan Rizki kepada mereka Bahwa Allah Yang telah memberikan Hidup Yang telah mematikan Yang telah memberikan Manfaat Kepada mereka Yang telah menghilangkan Menghindarkan mereka Dari marah bahaya Seandainya seorang hamba Tahu ini semua Kenal Allah Sedemikian baiknya Kepada dia Maka dia akan Terdorong otomatis Untuk beribadah Kepada Allah Sehingga Kalau kita tidak akan Kenal Allah Bagaimana kita akan Beribadah kepada Allah Makanya imam Qawamus sunnah Al asfahani Rahimahullah Beliau menjelaskan Bahwa Kewajiban yang pertama Yang Allah wajibkan Bagi hambanya Adalah Mengenal Allah Karena dengan Mengenal Allah Dia akan beribadah Dengan baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Belajar asma'ul husna Itu bukan Cuma Ngafal Bukan Cuma Menghafal Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Sami' Bukan hanya Sekedar seperti itu Nanti kita akan Jelaskan insyaAllah Dalam Pengajian khusus Ya Dalam silsilah Ngaji asma'ul husna ini Akan tetapi Setelah kita Menghafal Asma'ul husna Kita perlu Untuk memahami Maknanya Makanya disini Dikatakan apa Fayan bagi Lil muslimina An ya'rifu Asma'allahi Watafsiroha Maka seharusnya Seorang muslim Itu belajar Asma'ul husna Berikut dengan Tafsirnya Tafsirnya itu Maksudnya Apa? Artinya Apa? Ar-Rahman Itu artinya Apa? Ar-Rahim Itu artinya Apa? Al-Malik Artinya Apa? Al-Qudus Artinya Apa? Ketika kita Bisa memahami Artinya Saat itulah Akan muncul Pengagungan Kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala Disini dikasih Ilustrasi Kalau kita Ingin kenal Sama seseorang Maka kita Perlu Kenalan Sama Namanya Siapa Apanya lagi Bapaknya Siapa Terus Alamatnya Dimana Hobinya Apa Padahal Orang ini Mungkin Tidak terlalu Berjasa Dengan kita Sedangkan Allah Subhanahu Wata'ala Besar Tidak Jasanya Kepada kita Paling Besar Jasanya Allah Kepada kita Kenapa Kemudian Kita tidak Terdorong Untuk Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Pada pertemuan Yang lalu Kita jelaskan Kenapa Ada orang Lela Berdesak Desakan Mati Untuk Ketemu Belajar Mengenal Dapet Dadah Dadah Dari siapa Dari artis Yang sangat Dia Favoritkan Padahal artis Itu Ngasih Apa Sama dia Ngasih Apa Ngoi duit Belas Palang Ngoi duit Dari Jenengan Ketika Harus Masuk Bayar Bayar tiket Yang mahal Pengen Di bagian Ballroom Yang paling Depan Sendiri Tiketnya Sekian Ratus Ribu Sekian Juta Oli Apa Apa Wajah Sedia Sedia Kepada Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Begitu Baik Kepada Kita Kenapa Kita Tidak Terdorong Untuk Mengenalnya Kenapa Kita Tidak Terdorong Untuk Mempelajari Nama-namanya Sifat-sifatnya Sehingga Muncullah Kecintaan Itu Kepada Allah Jadi Ini Alasan Yang kedua Kita Ulangi Yang pertama Apa Tadi Asma Ilmu Yang Maling Penting Yang kedua Itu adalah Merupakan Kewajiban Pertahan Yang ketiga Ikhra ثالثا في معرفة الله في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته زيادة في الإيمان والليقين وتحقيق للتوحيد وتذوق لطعم العبودية يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص نقص وأقرب طريق إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن نعم yang ketiga kenapa kita perlu belajar أسماء الحسنى karena belajar أسماء الحسنى menambah keimanan apa yang ketiga menambah keimanan kita tahu iman itu fluktuatif apa fluktuatif kadang naik kadang turun sering mau gak apa mau dunia maka kewajiban seorang muslim adalah bagaimana imannya bisa naik 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 tapi kan wajar ustaz kalau turun ya wajar tapi apakah kemudian kita pasrah ketika hp ini kita pakai mau gak mau kan baterainya akan berkurang ketika baterai itu berkurang apa kita pasrah ya wislah wistek direk apa seperti itu tiga pastikan kita berusaha supaya baterai ini supaya hp ini baterainya bisa penuh lagi bagaimana yang dilakukan ngecas iman 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 kira-kira seperti itulah iman itu perlu untuk dicas supaya ketika berkurang level keimanannya maka bisa naik lagi dan cara ngecas keimanan yang dikatakan oleh Syekh As-Sahdi disini yang paling dekat jalannya yang paling mudah kata beliau jalan terdekat untuk menambah keimanan kita kepada Allah adalah 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 mentadaburi sifat-sifat dan nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran maka wajib bagi kita semuanya seorang Muslim untuk mentadaburi asma'ul husna untuk merenungi isi dari kandungan yang ada dalam asma'ul husna semakin kita belajar asma'ul husna akan semakin kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sehingga keimanan kita akan semakin naik seandainya kita tahu makna dari ar-rahman makna dari ar-rahim Allah itu maha pengasih Allah itu maha penyayang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala keimanan kita kepada Allah akan semakin naik dan terus naik makanya orang yang imannya paling tinggi siapa Rasulullah s.a.w kenapa Rasulullah s.a.w imannya paling tinggi karena beliau manusia yang paling kenal Allah saat kita mengenal Allah iman kita ngedrop bisa kita naikkan lagi contoh siapa siapa diantara kita yang pernah siapa diantara kita yang suci dari dosa angkat tangan tidak ada pada karena nyong kita semua pernah melakukan perbuatan dosa bagaimana caranya supaya kita bisa menaikkan lagi keimanan kita renungi bahwa Allah itu ghofur bahwa Allah itu rahim ghofur artinya maha pengampun rahim artinya maha penyayang ketika kita faham nama ini dua nama ini ghofur rahim Allah itu maha pengampun maha penyayang sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita kerjakan Allah akan berkenan untuk mengampuni bukan hanya mengampuni bahkan menyayangi setelah kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup Allah hanya memaafkan kesalahan kesalahan kita Allah juga akan menyayangi kita dan ini sulit kita temukan dalam manusia seorang pembantu berbuat salah sama majikannya setelah berbuat salah minta maaf kira-kira pembantu ini semakin disayang apa manden kepriwe manden cengkel nyundung apura ya habis apura nganah 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 itu kan merupakan apa namanya ungkapan ya kepriwe manding jadi seakan-akan memberi maaf tapi tidak tidak tulus Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memaafkan Allah subhanahu wa ta'ala ghofur dan rahim dalam waktu yang sama Allah memaafkan kita dan menyayangi kita makanya ada sebuah hadith yang menggambarkan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat bahagia ketika ada hambanya yang mau bertobat Nabi s.a.w. kasih ilustrasi dengan seorang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir dalam perjalanan itu dia naik konta dan seluruh bekalnya ada di atas ontanya karena capek di tengah padang pasir dia istirahat di bawah sebuah pohon saking lelapnya dia tertidur dia tidak tahu apa yang terjadi saat dia tidur saking apanya saking lelapnya begitu dia bangun ontanya hilang padahal disitu seluruh bekal dia makannya minumnya pakaiannya seluruh bekalnya ada disitu keliling dia cari di padang pasir tidak ketemu akhirnya dia pasrah nunggu nunggu mati gak ada air gak ada makan antara hidup dan mati sudah dia tiduran disitu nunggu kapan malaikat teka sudah haus sudah terbakar sudah tenggorokannya karena saking capeknya orang teka-teka malaikat tertidur dia saking capeknya nunggu eh begitu ngelilir dia anak ontanya datang sendiri dia cari-cari kemana-mana gak ada begitu dia bangun tidur lagi dia sudah pasrah eh tau-tau datang ontanya kayak ngapa senengnya sampai kubun-ubun bahagianya apa kata Allah apa kata Nabi s.a.s lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi sungguh Allah s.w.t lebih bahagia dengan taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan orang ini yang menemukan kembali ontah yang diatasnya ada bekal perjalanan dia saya tanya Allah bahagia dengan taubat kita apa karena Allah butuh dengan kita wallahi demi Allah Allah tidak butuh demi Allah Allah tidak butuh dengan kita seandainya kita berbuat maksiat kemudian kita terus berbuat maksiat dan tidak tobat nanti mati Allah rugi demi Allah Allah tidak rugi maksiatnya kita kepada Allah pembangkangan kita kepada Allah sama sekali tidak merugikan Allah bahkan disebutkan dalam sebuah hadith seandainya manusia seluruh muka bumi menjadi kafir se-kafir kafirnya kira-kira paling kafir di muka bumi kira-kira contohnya siapa Fir'aun seluruh manusia di muka bumi dari Fir'aun 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 1 Fir'aun 2 Fir'aun 3 Fir'aun 4 semuanya jadi Fir'aun apa kata Nabi SAW dalam hadith kudsi sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah terus kenapa Allah bahagia padahal Allah tidak butuh dengan taubat kita karena Allah sayang kepada kita maka ketika kita memahami ini bahwa Allah ini ghafur rahim walaupun kita melakukan perbuatan maksiat karena kita faham Allah ghafur rahim maka iman yang sudah turun itu bisa nambah lagi makanya poin yang ketiga belajar belajar asmaul husna itu akan menambah keimanan sehingga kita tidak terombang ambing di dalam rendahnya iman di dalam dropnya iman begitu iman turun naik lagi iman turun iman turun naik lagi berkurang tambah lagi begitu seterusnya ini poin yang keberapa yang ketiga coba diulangi yang pertama ilmu yang paling penting yang kedua kewajiban pertama yang ketiga adalah menambah keimanan yang keempat ikhra yang keempat semakin mengenal syariat Allah apa yang keempat semakin mengenal syariat Allah apa hubungannya ustaz antara asmaul husna dengan mengenal syariat Allah syariat yang Allah tetapkan itu bersumber dari sifat-sifat yang ada dalam diri Allah tidaklah Allah menetapkan sebuah syariat melainkan itu adalah potret atau manifestasi dari sifat-sifat yang dikandung oleh Allah contoh misalnya Allah ar-rahman ar-rahim pengasih lagi maha penyayang berarti Allah punya sifat sayang kepada hambanya coba lihat syariatnya syariat-syariat Allah itu rata-rata mudah mudah dan gampang ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa Allah betul-betul memiliki sifat kasih sayang kepada kita solat wajibnya berapa kali lima kali sehari gampang atau sulit gampang atau sulit gampang kenapa gampang bandingkan dengan awal diturunkannya solat ini yang pertama yang kedua bandingkan dengan jumlah jam dalam sehari apa yang pertama tadi bandingkan dengan awal pertama kali diturunkannya solat berapa lima puluh kali lima puluh kali dalam sehari coba jenengan hitung-hitung saja dua puluh empat jam bagi lima puluh pira setiap setengah jam setiap setengah jam jenengan kalau tidur pirang jam ada yang tidur setengah jam cukup angkat tangannya setengah jam cukup rata-rata dari kita tidur enam jam malah nasi nganti sepuluh jam bengi turu awal esok turu ya Allah ya betul-betul tukang apa tukang turu teman-teman ya coba anda bayangkan setengah jam nembi setengah jam setengah jam jenengan ules apa nembi ya nembi mapan gelebak-gelebak gelebak-gelebak nembi harap ules Allahu akbar Allahu akbar berangkat ke masjid sholat kira-kira ketika kita sudah sholat kita akan pulang melanjutkan tidur tadi kira-kira bisa langsung les sama orang belum biasanya kan orang mau sholat kan wudu dulu jalan itu kan ngantuknya ilang kecuali kalau memang orang yang memang ngantukan itu lain masalah gue nganti sholat dengan ngantuk tapi lihat bagaimana sulitnya kita seandainya sholat itu lima kal lima puluh kali tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika nabi kita s.a.w. konsultasi sama nabi musa alaihissalam apa kata nabi musa umatmu gak akan kuat rahim muhammad minta keringanan sama Allah diturunkan 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 sampai tinggal berapa dimangkali dalam sehari padahal seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tetap mewajibkan kita sholat lima puluh kali dalam sehari sungguh Allah tidak berbuat zalim kepada kita karena kebaikan Allah lebih besar dibandingkan sholat lima puluh kali dalam sehari akan tetapi murni karena kasih sayang Allah kepada kita Allah berkenan untuk menurunkan dari lima puluh kemudian sampai jadi lima kali dalam sehari dan semakin terlihat jelas bagaimana sayangnya Allah kepada kita ketika yang lima kali sehari itu pahalanya tetap lima puluh jadi bukan kok kemudian lima kali sehari pahalanya jadi berapa jadi lima tidak walaupun sudah diturunkan kewajibannya dari lima puluh sampai cuma lima jadi dengan itu mengatakan cuma lima itu karena kita bandingannya adalah berapa lima puluh jangan jenengan bandingannya seminggu sepisan ya ini lima lima seminggu berarti lima seminggu sepisan jenengan jangan bandingannya ke sana tapi bandingannya kepada aslinya sholat sehari berapa lima puluh kali bandingkan lima sama lima puluh diturunkan sama Allah kewajibannya cuma lima tapi pahalanya tetap lima puluh karena Nabi kita s.a.w. menjelaskan walhasanatu bi'ashri amfaliha satu amalan pahalanya sepuluh berarti kalau lima amalan pahalanya lima puluh ketika kita merenungi syariat ini kemudian kita kembalikan kepada asmaul husna ar-rahman maka dengan demikian kita akan semakin jelas memahami betapa syariat Allah itu sangat mudah buat kita tadi dibandingkan dengan pertama kali diwajibkannya terus coba dibandingkan dengan apa tadi jumlah jam dalam sehari jumlah jam dalam sehari jenengan sekali sholat berapa menit kita cuma dituntut dalam 24 jam diambil berapa 1 jam masih sisa 23 jam terus alasannya apa enggak sholat anda ini kita semua ini masih tersisa waktu 23 jam terus apa alasannya enggak sholat apa alasannya malas-malasan sholat sehingga kalau kita renungi betul-betul asma'ul husna ini kita akan semakin memahami betapa indahnya syariat Allah ini baru sholat belum puasa belum zakat puasa cuma diwajibkan setahun satu bulan sisanya berapa sebelas bulan bisa enggak Allah membalik kemudian membalik puasane sebulas bulan ngasone sebulan bisa bisa tapi tidak Allah lakukan itu syariat Allah mudah Allah sayang kepada kita zakat berapa persen dua setengah persen sisanya berapa 97 setengah persen bisa Allah balik bisa apakah Allah boleh boleh karena 100 persen itu yang ngasih Allah subhanahu sekarang kalau misalnya saya punya duit 100 juta padane ya ukur padane tok jenengan saya kasih 100 juta tapi enggak setengah baik nanti kembalikan ke saya berapa 97 setengah juta boleh saya lakukan itu boleh itu duit saya bukan duit anda akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak Allah lakukan kepada kita Allah cuma wajibkan kita dari harta yang kita miliki cuma 2 setengah persen ini adalah alasan yang keberapa yang keempat alasan yang kelima ikra 5 التلازم الوثيق بين صفات الله وما تقتضيه من العبادة الظاهرة والباطنة وفي ذلك يقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطن ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة فَرَجَعَةِ الْعُبُودِيَّتُ كُلُّهَا إِلَا مُقْتَضَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ Yang kelima dengan belajar asma'ul husna kita akan termotivasi untuk beribadah lahir dan batin apa yang kelima termotivasi beribadah lahir dan batin jadi semangat boleh ibadah lahir maupun batin jadi ibadah anak ibadah lahir anak ibadah batin lahir maksudnya apa keton itu ibadah lahir batin orang keton ada di dalam hati contoh ibadah lahir yang kelihatan apa sholat apa lagi sholat 5 waktu apa lagi haji kur kurban masa umpetan kurban ini ibadah lahir ibadah batin niat ikhlas yang ada dalam hati apa tawakal mahabbah cinta kepada Allah khawfta takut kepada Allah sabar ini ibadah hati orang yang memahami asmaul husna dia akan terdorong akan semangat untuk menjalankan ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin saya kasih contoh salah satu asmaul husna adalah ar-razaq apa ar-razaq apa artinya ar-razaq maha pemberi rizki yang akan memberi kita rizki dan rizki seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini Sinten Allah wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung rizkinya sama Allah begitu bayi lahir mak ceprot itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah bahkan sebelum dia lahir ketika dia berada dalam perut ibunya berapa bulan ketika dia ada dalam perut ibunya 4 bulan maka saat itu Allah mengirim malaikat untuk menulis beberapa poin salah satunya adalah jatah rizki dia jadi kenapa takut punya anak banyak karena padahal seluruh anak itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah bukan setelah lahir bahkan ketika masih ada di dalam perut ibunya ketika kita tahu Allah adalah ar-razzak maha pemberi rizki maka pengetahuan kita tentang ar-razzak ini akan menumbuhkan ibadah batin berupa tawakal apa ibadahnya tawakal tawakal itu artinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang merasa takut yang merasa khawatir yang merasa masa depan suram anakku kau jadi apa mangan apa ya makan seger sih makan apa itu perasaan perasaan takut tersebut karena minimnya tawakal dia kepada Allah kenapa tawakalnya tipis karena dia kurang memahami nama Allah ar-razzak pernah suatu saat ada orang konsultasi sama saya ustad si ini takut kenapa takut si ini difonis sama dokter umurnya tinggal berapa bulan Alhamdulillah Alhamdulillah kenapa ya jadi lebih siap 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 mati beda dengan orang yang kayak kita kita ini yang belum difonis sama dokter kan suka lupa kita lalai bebe tapi nanti nanti semangat boleh ibadah kayak gue apa orang apa malah tab lo keruh bukan masalah itu ustad tapi saya mengkhawatirkan anak saya masih kecil istri saya ibu saya siapa nanti yang akan merawat mereka kalau saya nanti meninggal dunia terus saya tanya kalau yang jaga anak istri dan ibu jenangan Allah sama yang jaga anak istri ibu anda kira-kira lebih hebat di sini jaga ya Allah ya sudah kenapa sedih Allah takhafu wala tahzanu orang yang beriman itu tidak pantas ketika akan meninggal merasa takut merasa khawatir dan merasa sedih khawatir dengan apa yang akan dia tinggalkan berupa anak istri keluarga dan merasa sedih dengan apa yang akan dia hadapi sepeninggalnya nanti saat dia menghadap kepada Allah kenapa karena yang dia tinggalkan berupa anak dan istri ini akan ditanggung hidupnya sama siapa Allah sedangkan apa yang akan dihadapi setelah kematian adalah yaitu surga terus apa yang ditakutkan apa yang disedihkan ketika orang faham ar-razzak adalah salah satu dari nama Allah maka akan muncul tawakalnya kepada Allah itu ibadah yang ibadah yang batin ibadah yang lahir contohnya bagaimana ustaz ketika kita termotivasi melakukan ibadah yang lahir dengan kita faham asma al-husna contoh misalnya salah satu asma al-husna adalah al-muhsin apa al-muhsin yang maha baik yang maha baik ketika kita faham nama ini yang maha baik bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita tanpa hitungan Allah berbuat baik kepada kita maka kita akan termotivasi untuk berbuat baik sebaik baiknya dalam menjalankan ibadah kepada Allah sebagai bukti syukur kita kepada Allah ketika kita faham Allah sudah memberi A B C D E F K H I C dan seterusnya maka kita akan termotivasi untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan solat kita jalankan puasa kita jalankan haji kita jalankan ketika kita minta punya rezeki yang cukup untuk perangkat haji itulah efek dari memahami asma'ul husnam yang keberapa ini berarti yang kelima yang keterakhir 6 yang ke-6 belajar asma'ul husna membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercelah apa yang ke-6 membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercelah dengan belajar asma'ul husna penyakit-penyakit hati yang bercokol di dalam batin kita ini akan dibersihkan begitu pula akhlak-akhlak buruk yang ada dalam diri kita contoh penyakit hati contoh sombong bagaimana kita menggikis sombong ini dengan memahami bahwa Allah punya nama al-akbar Allah punya nama al-kabir apa artinya yang maha besar ketika kita faham Allah itu maha besar berarti selain Allah itu kecil contohnya kecil gulok kalian jenengan coba sekarang kita dibandingkan Allah besar mana ya jelas Allah gak usah dibandingkan Allah dibandingkan gajah aja kita sudah ngalah terus sombongnya apa ada sebagian orang sombong karena tubuhnya besar seterek misalnya karena kekar ayo kita panggil jajah kalau kudanil kekar sapa itu siapa yang mau disombongkan sombong karena kekayaannya ayo kita bandingkan kekayaan dia dengan kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala sombong karena ilmunya ayo kita bandingkan ilmu dia dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Allah menggambarkan bagaimana luasnya ilmu Allah seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena kemudian tintanya adalah seluruh lautan di muka bumi ini untuk mengisi pena itu dengan tinta-tinta tersebut kemudian untuk menulis ilmunya Allah mana fidat kalimat Allah tidak akan berkurang ilmunya Allah subhanahu berapa lusin itu pulpennya terus ilmu kita seberapa jenengan punya ilmu ayo sini yang katanya profesor putak-putak kita sediakan pulpen selusin buku tulis selusin Pak profesor silahkan jenengan tuliskan seluruh ilmu yang ada di kepala jenengan tulis semuanya dalam buku ini kira-kira berapa pulpen sing sat penane apa cintanya berapa mungkin baru berapa pulpen maning itu sombong apa ketika kita faham Allah itu Allah 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 itu yang maha besar maka akan mengkikis penyakit sombong dari hati kita begitu pula akhlak-akhlak yang tercelah pelit ini akan terkikis dari hati kita ketika kita paham bahwa Allah itu aljawad aljawad itu artinya yang maha dermawan ketika Allah dermawan kepada kita minta apa dikasih sama Allah bahkan kadang-kadang kita belum minta sudah dikasih sama Allah betul apa mata apalagi telinga apalagi nafas siapa yang tadi pagi minta sama Allah ya Allah izinkan hari ini saya bisa melihat angkat tangan lupa kan lupa dikasih gak sama Allah tetap dikasih siapa yang tadi pagi minta sama Allah ya Allah izinkan hari ini saya bisa mendengar ada dikasih gak sama Allah dikasih Allah kasih kita sebelum kita minta inilah aljawad Allah itu maha dermawan kenapa kita pelik toh harta yang Allah berikan toh harta yang kita miliki itu semuanya dikasih sama Allah kenapa kita tidak berikan sebagian dari yang Allah berikan kepada kita kita berikan kepada orang lain yang membutuhkannya maka ketika kita pelajari asmaul husna kandungan yang ada di dalamnya maka akan bisa membersihkan penyakit-penyakit hati dan akhlak-akhlak yang tercelak hari ini kita belajar berapa alasan nah yang pertama apa ilmu yang paling penting yang kedua kewajiban pertama yang ketiga apa menambah keimanan yang keempat memahami syariat Allah yang ke lima memotivasi untuk beribadah lahir maupun batin yang keenam membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercelak insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk membahas tentang urgensi ngaji asmaul husna poin yang enam berikutnya yaitu yang ketujuh sampai kedua belas mudah-mudahan Allah memberkahi majlis kita terima kasih atas perhatiannya menutup segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati